Menginap di Shangri-La Hotel Jakarta, 16 Grand Finalist Elmen of the Year 2014 secara resmi siap mengikuti masa karantina. Kegiatan mereka diawali dengan foto session iklan Elmen Water bertema Martial Art. Sebelum memulai photoshoot, para Grand Finalist meminum Elmen to go, superman praktis tinggi protein. Ternyata dari aksi-aksi yang mereka tampilkan, para Grand Finalist bukan hanya sekedar berpose, tetapi juga benar-benar mahir melakukan gerakan-gerakan Martial Art. Sebagai calon inspirator hidup sehat dan publik figur yang berkarakter, para Grand Finalist diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan komunikasi publik, catwalk, dan pengetahuan nutrisi. Dan kini, saatnya kemampuan komunikasi mereka diuji. Para Grand Finalist mengedukasi hidup sehat tanpa tembakau ke sekolah-sekolah. Hasilnya, hmm, terlihat para siswa-siswi sangat antusias mendapat penjelasan pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Tantangan untuk menguji stamina dan kekuatan fisik jadi lebih mudah dengan Elmen Water yang meningkatkan proses pembakaran lemak menjadi energi. Sebagai calon ikon hidup sehat, mereka ditantang untuk melakukan parkour challenge. Walaupun sebagian dari mereka terlihat kelelahan di tantangan kali ini, tapi mental invincible untuk menjadi tak terkalahkan tetap dominan. Ya, inilah 16 Grand Finalist Elmen of the Year yang siap menjadi inspirator sejati gaya hidup sehat. ELEMENT WATER, FAT BURNER IN YOUR DRINK Ya, kembali lagi di Grand Final Elmen of the Year 2014, Invincible! Nah, buat para penonton yang ada di rumah juga ya, mungkin ada juga penonton yang ada di sini kalau misalkan ingin ler, ingin punya badan kayak para finalist. Mau dong! Nah, dan penasaran gimana sih caranya hidup sehat? Silahkan follow account twitternya, at LMAN, at LMAN, Facebook fans page-nya di LSTRIPMAN, dan Instagram-nya di LMAN TANPA STRIP. Wah, itu penting sekali untuk di follow ya. Saya yakin semua sudah punya jagoan, kita ingin mendengar yang ada di sini ya. Kira-kira jagoannya dari provinsi mana, boleh diteriakan jagoan Anda? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Wah, oke. Oh, posternya mendominasi ya. Lengkap semuanya ya, oke. Jangan lupa kalau begitu, Anda juga tweet ya, siapa kira-kira jagoan Anda, sebutkan saja nama provinsinya, kemudian gunakan hashtag LMAN dan mention ke at LMAN tanpa tanda sambung. Ingat, nanti akan ada hadiah menarik untuk Anda yang mau menangkannya, dari LMAN, Ombron, dan juga Traffic Tees malam hari ini. Ya, dan kita semua sudah melihat kegiatan positif ke-16 Grand Finalist LMAN of the Year kali ini selama masa karantina. Sebagai ikon hidup sehat, seorang LMAN of the Year tidak hanya harus memiliki tubuh atletis dan penampilan yang menarik. Tetapi, ia juga harus berpotensi menjadi publik figur yang aktif menginspirasi, serta berkomitmen kuat dalam menjalankan dan menganjurkan gaya hidup sehat bersama LMAN selamanya. Ketujuh sekali, semua kriteria yang kamu sebutkan tadi, sebenarnya sudah dinilai dari awal mereka mengikuti karantina. Dan sebentar lagi, kita akan mengetahui siapa yang lolos ke tahap berikutnya. Ya, dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, inilah dia ke-16 Grand Finalist LMAN of the Year 2014! ¶¶¶¶¶¶¶! Sampai jumpa. Sampai jumpa.